Tapi ngomong-ngomong romantis Bang, ini kan kita, tema kita nih masalah romantis gitu. Lu sebagai musisi gitu, apalagi hip-hop gitu, lu bikin lagu romantis tuh pernah gak sih? Bikin, 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 bikin. Maksudnya, gua maksudnya kan, yang kata ya, tapi mungkin musik-musik yang segmented gitu kan image-nya maskulin banget. Iya, oke. Justru gua rasa sih hip-hop punya space untuk ngobrolin segala macam hal sih. Wah, malah lebih luas. Iya, bebas ya kalo hip-hop ya sebenernya. Salah satu lagu romantis yang dari lu yang pernah gua denger tuh yang rumah, itu hitungannya romantis ya. Tapi gimana caranya lu membuat lirik yang tidak terlalu menye-menye gitu, ya kan? Jadi masih terlihat bagus dan romantisnya dapet gitu. Ya itu batas tipis antara sell out dan idealis, menurut gua itu sih. Gimana caranya lu tetap bisa jadi diri lu tapi bisa nge-reach pendengar lain, menurut gua itu sih harusnya. Jadi kalo misalnya gua sih penulisan, nah makanya balik lagi ke ngomongin industri apa segala macam gitu. Sebenernya kan gua pernah ngobrol juga tuh sama anak-anak Malik. Hmm. Lu, soalnya gua tau background anak-anak itu sebenernya bukan kayak gitu gitu. Maksudnya ga se-pop itu juga mereka. Aslinya lebih jazz lagi bang berarti? Lebih jazz, kadang ada yang lebih, ya lebih dalam lagi lah maksudnya lebih backgroundnya. Tapi dulu titiknya masih ada? Maksudnya? Jazz titik. Engga. Tuh honda jazz. Tuh honda jazz. Tuh honda jazz. Enggak orang yang baru. Jangan lupa. Selamat datang di DCDC, Ngapemudit Ekstra, kolaborasi antara Nois dan DCDC. Gokil. Tuhan lo yang ada di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Wah, kita pertama kali live di Bandung ya. Di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung, ioi. Dan di gedung budaya, ini apa namanya? Sabi Lulungan. Sabi Lulungan. Lalu sebelumnya udah pernah ke sini? Belum, jujur. Iya kan, makanya baru ini. Baru ini. Sabi Lulungan biasanya kita taunya kalau kita makan nyunda tuh pasti orang Jakarta pasti pakai lagu Sabi Lulungan. Kok gitu? Yang... Emang itu lah Sabi Lulungan? Sabi Lulungan coy. Sotoi banget. Sotoi banget. Serius, serius. Paling tau Bandung lo. Iya, iya, iya. Halo abang-abang. Halo. Perkenalkan abang. Pak Ami. Dari Sumbu Pendek Podcast. Yoi. Kalau di Bandung harus kumaha damang. A-a, teteh. Harus gitu dulu. Damang. Iya. Nah, dalam hati dia. Soasik anjing gitu. Gitu kan banget. Kalau gak gitu ya? Orang Bandung baik-baik. Orang Bandung baik-baik bro. Nah, lebih ke Soasik anjing. Tadi gue gitu. Gak tadi lo anjing. 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 Gue bilang anjing. Yaudah. Yang anjing tuh Bandung, Donnie Salmanan. Tapi kita buka dulu. Iya, iya. Kita buka dulu. Berkenalan lo. Berkenalan lo, berkenalan lo. Bagi yang belum kenal, kita dari Sumbu Pendek Podcast. Kita ada di Noise. Disini ada gue Dito. Gue Marsut. Dan gue Oza Arangkuti. Kayaknya udah banyak kenal kalau lo. Tapi ini kita pertama kali ditonton oleh Bapak Polisi juga. Oh iya. Dan ada Polisi kecil tadi. Gak ada. Gak ada. Nah, kenalin kita dari Sumbu Pendek. Kita biasanya di Noise itu podcast kita biasanya marah-marah. Iya, betul. Hal sekitar lah ya. Hal sekitar. Tapi di bulan Ramadan ini kita diiket ya katanya. Kenapa? Kan gak boleh marah-marah. Boleh. Setan kan diiket. Dikit-dikit boleh. Dikit-dikit boleh masih gak apa-apa. Tapi sebelum mulai mungkin karena ini di Bandung dan habis hujan. Kayaknya kurang lengkap kalau gak ngerokok dulu kali ya. Oh iya. Jarum coklat dulu ya. Jarum coklat ya. Dan jangan lupa kaki silang dulu lah. Oh. Ya, itu dia. Kenapa Bandung? Langsung banget ya. Karena menurut gue memang. Gak usah lu jelasin. Bandung tuh tempat yang pergerakannya tuh tenang gitu. Slow living. Slow living. Perasaan atep kenceng. Beda kan dia emang tugasnya harus kenceng. Iya kan berarti gak slow-slow banget gitu loh. Iya sih. Tapi atep capek kan pelan. Atep saat capek pelan. Iya sih. Wah, ramai sekali yang sudah berkumpul di sebelah kanan sana. Betul, boleh kalau mau kesini dikit gak apa-apa. Boleh kalau mau nongkrong disini atau melihat-lihat baju ya. Betul, betul, betul. Ada yang namanya atep disini boleh angkat tangan? Maksudnya bisa pas banget sih gitu. Ada jewe itu atep wati ya namanya. Apa-apa tinggal tambahin wati kalau jewe gimana. Iya, iya, iya. Mau nonton siapa abang-abang kesini bang? Spesifik buat nonton kita atau? Oh, gak, gak dia. Gapapa, maaf ya saya kira itu. Yang kemeja flanel yang gue aja ngomong sebenernya. Iya, iya. Lu mau nonton siapa bang? Mau nonton siapa kesini? Iseng aja kesini katanya. Oh, panitia acara? Komunitas. Oh, komunitas. Prediksi, prediksi bang. Bukan, gak semua geng motor prediksi disini. Geng motor asli. Gambarnya sama, Zabla. Iya. Datang banyak komunitas motor ya bang? Ada yang nge-reking gak? Gak ada. Aman berarti ya. Ada pun juga gak apa-apa. Lu ada masalah apa? Gak kencang. Ada sih gak kencang. Oh, iya, iya, iya. Sebelah kiri, Sud. Siapa, Sud? Kan dari mana yang pake tas? ACDC. Dari mana? Jalan Harupat. Deket dong situ belakang kan? Stadion bang sih? Iya, stadion. Stadion. Gua juga suka ACDC bang. Iya. Tapi gua lebih suka DCDC gitu. Di mana ACDC. Itu dia. Ini, ini, ini. Selera kan. Tapi, ini acara ini DCDC tepuk tangan dulu doang buat DCDC. Karena acaranya keren banget nih. Tadi gua sempet ngobrol di belakang. Katanya ada, apa namanya nih? Ada brand-brand lokal. Iya. Terus ada kerjasama sama masjid tadi. Ada bantuan. CSR-nya ya? Iya, iya. Brand-brand lokal di fashion banyak ya. Iya, iya. Eriko gak ada kan? Eriko aman, Eriko aman, Zah. Gak ada gitu. Jarah ada. Iya, iya, iya. Sini. Eriko tadi sampai jalan ko udah emang gak, wah gak bisa nih. Udah diusir di pastor ya tadi ya. Katanya pas nyampe Eriko. Oke. Oh gitu. Jadi gitu sekarang. Tapi kayaknya kayak, ini mumpung lagi di Bandung. Di Bandung. Kita kayaknya mewakili orang Jakarta, kita mau minta maaf kali ya. Iya. Karena orang Jakarta kalau ke Bandung itu norak-norak anjir. Iya, orang Jakarta yang ke Bandung itu baru-baru norak. Iya, iya. Apalagi kalau udah mulai romanisasi Bandung gitu. Kayak berasa paling ngerti Bandung gitu orang Jakarta. Asli. Kalau orang Bandung biasa gak gitu-gitu banget. Biasa aja. Biasa aja. Yang punya teman orang Jakarta norak boleh tepuk tangan teman-teman. Wah, kalau yang kenceng masih yang di belakang. Banyak kan yang emang orang Jakarta. Emang norak. Emang norak. Iya. Menghancurkan cita rasa original Bandung ya. Soalnya kan quotes-nya kan katanya Bumi Pasundan diciptakan pada saat Tuhan tersenyum. Iya. Nah pas orang Jakarta dateng Tuhan-nya bete tuh kayaknya. Cemberuk lagi ya? Iya, cemberuk lagi. Ngapain sih nih orang Jakarta norak-nurak ke sini. Plat B lagi, plat B lagi. Iya, kalau cuman jalan-jalan seblak aja belakang. Gak gitu lah orang Jakarta kesini kan pasti kan ya warung Wimas. Iya. Pokoknya itu doang kenapa dia bisa langsung menilai Bandung itu romantis banget ya. Maksudnya hujannya sama, tanahnya sama. Warung Wimas terus teropong-teropong Sherina ya kan. Emang itu dibahas juga ya teropong Sherina? Dibahas juga. Jaman dulu, jaman yang film Sadam. Oke. Dibahas terus tuh. Cuman sekarang udah jarang itu. Betul, betul. Soalnya pas di teropong itu ternyata flat earth ya. Bener. Gak, gak, gak. Kok gak ada ya? Bulet, bulet, bulet. Jadi topik podcast kita di kali ini ya kita mau ngomongin tentang romantisasi yang menurut kita apa banget gitu. Iya, karena seperti itu biasanya yang kita lakukan di podcast kita di noise ya. Bisa dicari aja di aplikasi noise, sumber pendek. Ada yang pernah denger sumber pendek di noise? Boleh tepuk tangan lagi. Wah banyak juga yang dibayar. Ternyata banyak pembohong di Bandung ya. Hanya di Jakso aja. Iya, 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 iya. Apa aja hal yang diromantisasi? Kita tadi mulai dari orang Jakarta itu, Zah. Orang Jakarta yang ke Bandung tadi. Betul. Karena ada yang baru viral kan. Dia kayak habis hijrah dari orang Jakarta terus katanya dia berhasil pindah ke Bandung terus ini yang dia temukan hidup yang dia mau gitu loh. Iya, ngaret distraksi. Slow living. Slow living, iya. Sebenarnya Jakarta juga kalau nganggur juga ya slow living juga kan. Iya sih. Emang dia di Bandung gak nganggur? Gak tau, gak ada yang tau bekerjaan di apa. Minum kopi termasuk kerjaan gak sih? Bukan, bukan. Berarti nganggur sih. Tapi kalau ngerokok jarum coklat termasuk. Oh gitu kerjaan. Gantar gue. Tester, tester. Tester. Quality insurance ya. Iya, iya, iya. Dia tuh kenapa ya? Awalnya kenapa ya? Dia kira-kira bisa mikir kayak gitu. Bandung tuh romantis. Iya, awalnya mungkin memang Bandung memang pewek. Tapi orang-orang Jakarta ini berlebihan gitu. Di sosmed lah atau di tongkrongan juga kan. Dulu temen-temen gue yang kuliah di Bandung banyak yang pulang-pulang berasa paling ngerti Bandung gitu. Lebih dari. Iya. Lo kalau ke PVJ lewat sini, Zah. Lewat sini. Iya. Masuk rumah gue punten gitu. Kayak kemarin gak gitu. Biasa aja bro. Lo orang condet gue bilang kan. Gue orang condet gitu. Apos. Bukan, bukan. Gak semuanya condet Apos. Kok gak? Gue pikir Apos. Apos doang. Enggak, enggak. Orang gak tau Apos juga men. Itu ya. Tapi kenapa ya? Temen-temen itu juga suka banget kayak gitu gak? Kayak yang tadi kalau abis pulang dari. Kan banyak perantau kampus kan. Biasa kan Unpad, Unpad, Telkom, balik-balik tuh udah kayak. Gue kayaknya lebih nyaman di Bandung deh. Iya, iya betul. Padahal kalau ke Jakarta dia juga happy-happy juga gitu. Happy-happy aja. Atau misalkan lo 10 tahun di Bandung baru ngomong kayak gitu. Nah. Oke lah gitu ya kan. 9 tahun? Masih oke. Oh masih oke. Kalau lo cuma modal D3 2 tahun di Apos Bandung kan gak usah lah gitu ya kan. Iya, iya. D3 di Bandung. Cuma 2 tahun Masalah ya. Cuma D3 2 tahun ya? Bukan D3 tahun ya? Maksud gue D.O juga sih. Oh D.O juga ya. 3 tahun kan harus saya happy-happy malah. Itu. Tapi kalau kita bahas secara serius nih. Kenapa Bandung sih menurut lo? Bandung kenapa kayak? Karena paling kota hiburan paling deket aja selain Jabodetabek kali ya. Kalau dia buat orang Jakarta gitu ya. Oke, iya. Dia mau ke Kuningan agak jauhan lagi. Deket kan Kuningan deket. Enggak, jangan di Jakarta Selatan. Jangan di Jakarta Selatan. Cita Yem memang kurang menghibur menurut lo? Cita Yem kebetulan udah lewat masanya Cita Yem. Kalau Cita Yem menghibur Zak, dia gak akan ke SJBD. Eh maksud gue gak akan kemana tuh? Iya SJBD. Oh iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Di sini tuh ada gak sih Cita Yem-Cita Yem-Cita Yem-nya gitu? Buat passion shop. Coba tanya aja sama Mas-mas ACDC lagi. Mas-mas ACDC? Namanya siapa mas? Angu Siang, namanya Angu Siang. Kenapa Angu Siang? Jarisnya ACDC bro. Namanya siapa Kang? A. Opik. 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 Kok? Ayah udahlah. Bukan Opik yang itu. Iya, iya, iya. Kumisnya gak ada soalnya. Iya. Emangat sih itu poinnya. Tapi pantun bisa Bang, pantun. Bukan Opik Kumis. Bukan Opik Kumis. Ada gak tempat kayak, apa tadi? Cita Yem. Cita Yem, kalau di Jakarta kan ada Cita Yem Fashion Week kan? Daerah-daerah Cita Yem-nya yang buat, waktu itu kan sempat heboh kan? Sempat heboh. Nah di Bandung tuh ada gak sih kayak gitu? Apa? Di Braga paling ya? Oh di Braga. Di Braga tuh hubungan yang banyak setan itu ya? Iya kan? Ada Bumblebee juga Bumblebee di Braga. Dia setan apa? Maksudnya kenapa ada yang kepikiran nih? Dari banyak setan, dia jadi Bumblebee. Maksud gue kenapa jadi Bumblebee gitu? Kan Bumblebee mati kan di filmnya? Dia kan kalau mobil rusak mah mati-mati aja kan? Oh iya iya. Iya turun mesin kalau dia bukan mati. Sama siapa ya? Setan Cewek itu juga sering Bang ya? Setan Cewek? Setan Cewek? Di Braga. Oh ada juga. Lupa gue apa nama hantunya gitu. Kuntilanak? Semacam kayak gitu cuman beda. Oke oke oke. Pokoknya banyak lah setan-setan di Braga lah. Kalau di Bandung berarti kuntil baru dak. Kenapa gitu? Anak. Gak juga gak juga gak juga. Harus disesuaikan gitu. Tapi menurut lu kalau orang-orang yang meromantasi di Bandung kayak gitu. Kalau gak ada sosmed dia kayak gitu gak? Iya kan temen gue di Tongkrongan juga kayak gitu juga. Di sosmed? Enggak di Tongkrongan di live kayak tadi kan. Lu yakin gak ada yang ngerekam dari jauh? Yakin gue. Yakin ya? Yakin gak. Dia bukan prankster soalnya buat apa. Gitu. Tapi banyak setan-setan di Braga tuh cosplaynya niat-niat banget gitu kan. Iya bener-bener. Kalau di Jakarta gak ada yang cosplay setan. Lalu terus? Orangnya udah kayak setan dulu. Oke oke. Cosplay orang jadinya. Gitu lah kira-kira ya. Iya iya. Jadi kita malam ini gak bertiga-bertiga banget. Tolong ada tamu nih. Biar lebih seru lah. Biar lebih seru. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan ada bintang tamu nih. Kalau kita-kita doang kan mungkin tentang musik kita gak terlalu. Gak terlalu luasain. Betul-betul kita harusnya belajar dari bintang tamu ini. Tapi kan lu dulu musisi. Wah. Walaupun dikeluarin. Hanya gue ngomong gitu. Jangan leng-lengpar dong. Hak gue tuh. Iya. Kapan lagi kan kita bisa gali-gali informasi soalnya. Iya. Musisi-musisi yang ada nih. Coba-coba. Coba-coba kita akan mengatur ini dulu ya. Jadi ini spesial sekali ya. Bener. Karena kita akan kehadiran dua bintang tamu za. Dua bintang tamu. Bukan hanya satu. Eh sorry-sorry. Jadi set up dikit. Ada dua bintang tamu ya. Ada dua bintang tamu yang akan kita ajak berbincang-bincang. Mungkin teman-teman juga ingin menyaksikan si bintang tamu ini ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Biasanya hanya mendengarkan lagunya aja. Sekarang kita akan langsung ngobrol dengan mereka. Gitu. Iya kan. Ini spesial sekali nih musisi yang akan diundang nih ya. Boleh kasih spill dikit gak bakal ada siapa? Ada gak? Clue. Langsung saja kita sambut di sini ada Bang Upi. Daton 13 dan Bang Iyo. Boleh tepuk tangannya? Bang Upi dan Bang Iyo. Halo Bang Upi. Halo Bang. Halo Bang. Halo Bang Upi. Gokil. Loh ribas. Bang Iyo. Bang Iyo. Halo Bang. Lu tengah, lu tengah. Lu putih. Wah kayak next Monica nih gue pake ini. Iya. Bim-bim juga pake. Oh iya. Silahkan Bang Iyo dan Bang Upi. Wah ini nih. Aduh. Ini nih ya. Kita akan menggali ya tentang. Kita akan menggali. Karena kita kan musik kita gak terlalu banyak tau lah ya. Kita belajar justru di sini. Kita belajar tau. Jadi. Jadi kunci C gimana Bang? Gak gitu. Tapi kan tuh. Memerhati musik juga kan. Betul banget. Oh iya. Betul banget. Jadi karena temanya ini harus musik ya. Iya. Kenapa Bandung Bang? Jika itu gak ada musik. Enggak. Emang ada back soundnya. Iya. Gitu Bang. Kenapa 13 Bang? Gitu mungkin dia udah sering ditanya. Kenapa? Tidak pernah segitu. Bener-bener. Bosen banget. Bosen banget. Bosen banget. Tapi kita di topik kali ini kita bakal ngomongin sesuatu hal yang romantis dan musik gitu. Musik-musik yang diromantisasi ya kan. Kita coba kolaborasikan lah ya. Iya. Mungkin kita mulai dengan musisi yang ini ya. Yang tidak menerima kritikan dari netizen gitu ya. Oke. Bang Hopi dan Bang Yon sendiri ada gak sih head comment yang lu inget gitu tentang musik lu atau diri lu Bang? Apa ya? Banyak sih. Tapi mungkin yang paling sering template gitu yang mereka ketik adalah kayak sell out lu gitu. Oh sell out. Itu ini musisi banget ya. Itu yang paling sering ya. Permasalahan musisi banget itu kayak gitu ya. Tapi lu biasa aja Bang? Karena kan mereka punya waktu buat ngetik ya. Gue gak punya ada yang gue kerjain. Oh bener-bener. Emang layak dikerjain sih kayak gitu. Iya. Maksud gue daripada diambil emosi mending diambil loko jarum. Oh sepat. Hardsale itu. Lidahnya udah berapa panjang. Jilat lu. Gak ada smooth-smooth itu kayak gitu kayak gitu. Bagus lagi bagus. Kalau bang Yon ada gak ada komen yang lu inget? As a musician gitu. Sell out iya sering ya. Terus poser sih gitu kan. Misalnya katanya lu punk tapi kok begini-begini gitu kan. Oh masalah genre ya berarti ya. Iya masalah lebih masalah sikap kali ya. Lebih ke attitude kali kan. Kalau misalnya genre ini. Attitudenya tuh biasanya tuh kayak begini gitu kan. Ada pakem-pakem gitu kan. Ya tapi kan sejarah apa seiring waktu kan. Mereka juga perlu cari makan, perlu apa segala macem gitu kan. Harusnya satu genre gak diidentikin sama satu attitude kan. Bang bebas-bebas aja kan harusnya. Atau menurut lu memang ada ya kayak gitu. Kayak misalnya Upi kan misalnya di hip hop pasti ada. Iya pakem-pakemnya gitu kan. Kalau misalnya ada yang melenceng dikit dari situ. Udah deh giliran si netizen gitu kan. Kayak apa ya kayak polisi apa? Polisi skena lah ya gatekeeper lah ya. Polisi skena gatekeeper. Polisi skena. Itu ya yang contoh-contoh. Mungkin tapi sebenernya mereka penyeimbang aja sih sebenernya. Bantu ngingetin lah ya. Iya. Jadi kalau kayak gitu udah sering jadi udah gak hard feeling lagi berarti ya udah. Iya sih maksud gue. Ya gue bukan tukang es krim gitu bisa bikin semua orang seneng ya. Tugas gue bukan itu. Tugas gue bikin musik gitu. Tapi kan orang diabet kalau kena es krim juga gak seneng. Biasanya itu es krim aja gak semua orang seneng. Apalagi lagunya musisi gitu. Ibaratnya kayak gitu tuh. Tapi makanya kan dikerjain juga sama Bang Gupi kan. Iya. Walaupun dia udah sering dapet comment segala macem. Dia tetep ada yang diterima. Maksudnya ada yang dikerjain juga gitu. Karena saking banyak orang-orang netizen itu kan. Ya dia si paling tau musik jatohnya kan. Iya si paling jago musik ya. Si paling jago gitu kan. Padahal kan kalau dari sisi kreatornya kan sebenernya udah banyak prosesnya kan yang udah dilalui. Panjang. Dan itu yang tukang ngatah-ngatahin lagu-lagu di TikTok gitu-gitu kan. Iya itu juga sekalian. Malik aja kan dikata-katahin juga. Lagu-lagu dia ngetrend sekarang gitu. Oh gitu. Karena bukan kayak Malik katanya ya. Padahal bagus-bagus aja kok. Kayaknya normal-normal aja gitu kan. Itu kan lagu tambahan buat tren-tren romantis lagi jadinya kan. Iya malah hebat dia masih bisa FVP ya dibanding band-band muda lainnya gitu ya kan. Itu tuh. Tapi ngomong-ngomong romantis Bang ini kan kita tema kita nih masalah romantis gitu. Lu sebagai musisi gitu apalagi hip-hop gitu. Lu bikin lagu romantis tuh pernah gak sih? Bikin-bikin. Bikin-bikin. Maksudnya ya gue maksudnya kan. Yang kata-kata mungkin musik-musik yang segmented gitu kan image-nya maskulin banget ya. Justru gue rasa sih hip-hop punya space untuk ngobrolin segala macam hal sih. Malah lebih luar. Iya. Bebas ya kalau hip-hop ya sebenernya. Salah satu lagu romantis yang dari lu yang pernah gue denger tuh yang rumah. Rumah. Itu hitungannya romantis ya. Tapi gimana caranya lu membuat lirik yang tidak terlalu menye-menye gitu ya kan. Jadi masih terlihat bagus dan romantisnya dapet gitu. Ya itu batas tipis antara sell out dan idealis. Itu sih gimana caranya lu tetap bisa jadi diri lu tapi... Bisa nge-reach pendengar lain menurut gue itu sih harusnya. Itu yang lebih jago ya lu bisa tetap dapet idealis lu tapi lu dapet pendengar lain juga gitu. Tapi personally lu sebenernya orangnya bitter gak sih bang? Kalau misalkan... Kayaknya bisa didengar dari lagu-lagunya sih sebenernya gak bertanya. Ini yang gue pengen tau apakah semua di skena hip-hop khususnya rapper ya. Apakah bitter semua. Harus bitter supaya dia bisa menciptakan lirik-lirik yang tajam-tajam tuh. Sebenernya bang ini bisa agak mundurin dikit bang posisi duduknya. Oh oke. Gini ya. Kalau-kalau di hip-hop sih enggak ya maksudnya. Hah? Balik lagi yang suka musik hip-hop pelaku musik hip-hop tuh manusia gitu. Maksudnya secara emosional kita ngalapin hal-hal beda tiap hari. Cuma memang balik lagi secara framing secara image tuh udah terlanjur terbentuk seperti itu bertahun-tahun. Tapi sebenernya pelaku-pelakunya enggak juga sih. Banyak juga yang toxic positivity banyak juga. Banyak juga ya. Banyak juga maksudnya variablenya luas banget sih enggak enggak se-sempit gitu. Bisa apaan aja gitu intinya. Soalnya awalnya gue pikir harus tajam-tajam tuh harus bitter juga sih. Karena kan banyak yang mungkin selain Bang Upi gitu ya rapper-raper yang lain kan dia kadang isu sosialnya tuh lebih yang didominanin gitu loh. Dia harus bitter, dia harus sensitif ke sosial kayak gitu. Berarti enggak juga ya. Berarti balik ke orangnya lagi dia bisa mau eksplore kemananya gitu ya bang ya. Eksplore kemana sama tanggung jawab sama apa yang dia omongin sih. Oke. Kalau lu ngomongin tentang perlawanan make sure lu hidup sehari-hari ngejalanin itu gitu. Karena tiba-tiba lu kejadian di web. Kejadian tiba-tiba di BMN gitu kayak. Ada yang kemana tuh. Tapi ada arahnya tuh tadi. Emang ada yang ngomongin perlawanan tapi sebenernya. Tuh arahnya kemana Bang Yota tadi. Lu ikut aja deh. Jadi yang lu omongin itu harus lu. Sesuai. Sesuai jangan-jangan sampai lu cuma bacot doang gitu ya. Iya itu definisi keep it real di hip hop tuh musiknya seperti itu gitu. Tanggung jawab sama apa yang lu tulis yang lu omongin gitu. Kalau Bang Yota lu dalam memilih artis yang ada di DC-DC nih. Musisi-musisi yang manggung. Ada enggak yang kayak. Ini kayaknya apa namanya terlalu romantis nih buat ada di DC-DC gitu. Lu milih enggak selektif enggak sih dalam ini kan. Gue dengerin For Revenge lagunya cukup ada romantis ya. Karena lu gimana bikin orang nangis beberapa. Lu ada enggak sih kayak. Ipangan juga ipangan. Itu ada enggak sih lu dalam memilih ini kayaknya terlalu cinta banget deh gitu. Ya jadi gue kebetulan ikut ngerancang si DC-DC dari tahun 2014 sebenernya. Kebetulan aja. Jadi sebenernya DC-DC tuh kayak apa ya kayak tempat nongkrong aja sebenernya. Tempat nongkrong. Oke. Jadi oke kalau pertanyaannya bandnya yang kayak gimana aja. Nah itu karena kita anggap ini sebuah tongkrongan. Siapapun sebenernya band apapun bisa masuk sebenernya. Bisa masuk. Dari metal kan ada hip-punk misalnya ada hip-hop ada segala macem lah. Nah dari situ juga jadi kayak apa ya DC-DC tuh kayak one stop activation gitu lah. Oke. Misalnya ada band baru nih kan kalau misalnya bintang tamu ada. Ada band baru juga. Nah itu kita fasilitasi juga. Misalnya kita di website kita angkat mereka dari sisi tulisan gitu kan. Dari sisi news. Dibikinin juga bisa video klipnya gitu kan. Terus ada panggungnya juga. Panggungnya juga misalnya yang skala besar ada skala teman-teman misalnya gitu. Itu kita ada rutin setiap hari dan semua itu programnya ada. Misalnya terus teman-teman juga ada yang pengen ke luar negeri. Ada misalnya ada konser di luar negeri atau apa segala macem. Itu juga ada program yang namanya DC-DC Dream World gitu. Jadi nonton konser di luar? Enggak mereka perform. Perform di luar? Perform di luar, misalnya mereka ada undangan manggung di Jepang apa di mana gitu. Gitu gitu. So far sih jadi sebenarnya kita maksudnya DC-DC bisa memfasilitasi semuanya activationnya mereka. Oke oke berarti gak bantu musisi baru juga buat berkembang. Sampai ke video klip juga tadi ya bang. Video klip terus kayak punya single atau punya album baru nih ada semacam press conference-nya. Tapi kita bikin formatnya format lain namanya pengadilan musik. Pengadilan musik ya. Itu kan sebenarnya kayak press conference sebenarnya. Gue punya album baru terus ada juri segala macem. Itu kan sebenarnya kayak membedah. Kalau pengadilan biasa kan bosen gitu-gitu doang. Tapi dikemasnya kita beda. Dikoncepin memang ya? Betul gitu. Sayang banget Ojo udah dikeluarin dari band-nya sih. Gw sering banget semua gitu. Band-nya sih band-nya sih Bistone dulu Bistone Bistone. Apa bauin apa dulu? Motorhead-motorhead gitu. Motorhead gue liat. Lemi-lemi liat. Lemi-lemi gitu. Nah tadi kita ke bong opi lagi. Tadi kan musisi harus menghidupi maksudnya harusnya jangan jauh dari lirik yang dia bahas gitu kan. Nah kalau musisi-musisi yang bahas-bahas mental health mental health gitu menurut lu sehari-hari. Ada ya kayak gitu ya? Wah gak 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 gak. Gue gak 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 Alors. Oh oke oke. Eh kira ngomong secukup nyanjir lah tuh. Oke. Oke gitu. Janganlah jangan down ke luar-luar gitu lho. Janganlah ya yyiyi. Kalau kalau gue sih menurut gue kalau ada yang lakuin itu dan make it gitu menurut gue dia pintar. Berarti dia bisa gak baca market. Market memang secara isu aktualnya lagi itu yang kenceng Iya ya